Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Anak-anak, jumpa lagi dengan setia dalam pelajaran musik Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai tempo dan juga dinamik lagu Tempo yaitu cepat atau lambatnya lagu Alat yang digunakan untuk mengatur kecepatan tempo ini yaitu metronom Seiring dengan perkembangan teknologi yang saat ini ada Penggunaan metronom dapat digantikan dengan aplikasi yang sudah terinstall yang terdapat dalam gawai Untuk jenis-jenis tempo, ada tiga Yaitu yang pertama, tempo cepat Atau biasa kita kenal dengan istilah alegru Untuk contoh lagu yang bertempo cepat atau alegru yaitu Dari Sabang sampai Merauke, Hari Merdeka, Maju Tak Gentar Kemudian, untuk tempo yang kedua adalah tempo sedang atau disebut dengan istilah modirato Untuk contoh lagunya, yaitu Indonesia Raya Ibu Kitakartini, Satu Nusa, Satu Bangsa Sedangkan untuk tempo yang ketiga, yaitu tempo pelan atau biasa disebut dengan Andante Untuk contoh lagunya ada lagu Syukur Lagu Menghendinkan Cipta Dan juga lagu Tanah Air Berikutnya adalah materi mengenai dinamik Dinamik adalah keras atau lembutnya nada dimainkan Dalam sebuah lagu, ada bagian di mana lagu tersebut akan dinyanyikan atau dimainkan dengan keras dan juga dengan lembut Untuk dinamik yang keras disebut dengan forte dan disimbolkan dengan huruf F Sedangkan untuk dinamik lembut biasa dikenal dengan istilah piano dan disimbolkan dengan huruf P Demikian anak-anak penjelasan mistiga mengenai tempo dan juga dinamik Untuk selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan worksheet yang sudah misbagikan dalam lesson kit Kemudian silakan kumpulkan tugas kalian pada pengambilan lesson kit berikutnya Sekian dari Misniga, selamat jaga kesehatan Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!